Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmir Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Resesi yang sedang terjadi di Indonesia nampaknya sudah dirasakan pula oleh warga di Bontang, Kalimantan Timur. Hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir di kota industri itu adalah lapangan pekerjaan. Karena masa pandemi membuat banyak perusahaan mengurangi karyawan. Berikut informasinya. Jika di perkotaan Samarinda, aspirasi warganya bergeser kepada masalah konsumtif seperti kebutuhan pulsa atau paket data untuk belajar sekolah di Bontang seperti diungkap anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir, warganya mulai banyak mengeluhkan lapangan pekerjaan baru karena pandemi telah membuat kehilangan pekerjaan. Selain masalah lapangan kerja, warga juga punya harapan bangkitnya perekonomian seperti UMKM dan dibukanya kembali transportasi pelabuhan laut antar pulau terutama ke Sulawesi Selatan. Ada PT. Badak, ada Indominko, dan ada beberapa industri di Teluk Kedere. Keluhan mereka adalah karena menurut mereka bahwa masyarakat lokal masih banyak yang tidak terakumulir. Mereka beranggapan bahwa masih banyak mengakumulir masyarakat luar. Terutama di kejadian Teluk Kedere kemarin ada pembangunan apa di sana itu, ternyata tanaman pekerja asing malah yang lebih banyak. Padahal saya sudah mengklarifikasi juga bahwa itu cuma pekerjaan-pekerjaan spesifik saja yang dikerja dari luar. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang umum tetap dikerja lokal. Tapi menurut mereka bahwa tidak seperti itu kenyataannya. Itu yang diinformasikan tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Sehingga mereka juga berharap supaya tenaga kerja lokal dimaksimalkan untuk bekerja di perusahaan sektor industri yang ada diwontang supaya tidak banyak pengangguran di sana. Menyangkut pelabuhan laut antar pulau Lok Tuan Bontang, warga menyampaikan kepada wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu agar dibuka kembali. Pelabuhan Lok Tuan ditutup akibat pandemi COVID-19, di mana dikhawatirkan terjadi arus penularan virus dari daerah lain. Bintang masyarakat itu, disana kan ada pelabuhan kemarin yang beroperasi. Pelabuhan Lok Tuan itu mengangkut masyarakat dari bontang pare-pare terutama yang paling ramai itu kan. Karena selama pandemi ini, itu tutup dulu bersama dengan tutupnya Samarinda juga ini kan. Tapi sampai sekarang bontang itu belum dibuka. Jadi pelabuhan bontang yang menuju Sulawesi Selatan, khususnya pare-pare itu yang mengangkut masyarakat dari wilayah bontang, putih timur, kemudian dan sekitarnya itu, ramai dulu kan lewat bontang aja mereka enggak ke Samarinda, karena perjalanan Samarinda kan jauh. Mereka minta supaya pihak yang berwenang, pemerintah itu kembali membuka akses itu. Kan kasihan mereka ini, kalau dari sang kulirang, dari karangan harus ke Samarinda, sampai di Samarinda ada rumah lagi di tujukan, mereka harus bermalam di kapal dan sebagainya, kalau bontang itu kan lebih dekat. Aspirasi lain yang diserap dari warga bontang, mereka menawarkan solusi adanya lahan kosong, yang bisa digarap warga yang hilang mata pencarian untuk kelanjutan kehidupan mereka. Tim Kaltin TV Hardin melaporkan. Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kota Samarinda, Puji Setiawati mengakui, Kota Samarinda masih berada pada penularan tinggi virus corona. Lantaran itu, masa reses atau penyerapan aspirasi yang dilakukannya sebagai anggota DPRD Kaltin, dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut informasinya. Tiga kecamatan di Kota Samarinda masih berada di zona merah penyebaran virus corona. Anggota DPRD Kaltin, Puji Setiawati mengatakan, tiga kecamatan itu adalah Samarinda Kota, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang. Sedangkan yang masih berada pada zona kuning, yaitu Palaran dan Lojanan. Lima kecamatan lainnya berstatus zona oranye. Dengan kondisi itu, sebagai wakil rakyat, harus wajib menemui konstituen. Dia harus lebih memperhatikan soal protokol kesehatan. Pertemuan dengan masyarakat dibatasi jumlahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Samarinda. Ya, jadi kemarin Ibu sudah reses di sepuluh tempat atau sepuluh lurahan di lima kecamatan. Ya, sudah selesai kemarin tanggal empat. Karena saat ini di Kota Samarinda itu masih harus ditutup waswadan yang tinggi, karena masih ada zona merah, yaitu di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, dan Kecamatan Sungai Kunjang. Tiga kecamatan itu masih merah. Yang kuning itu daerah Palaran, Lojanan, itu sudah kuning. Yang lainnya oranye, artinya warna-warna itu masih warna-warna yang meruas pada tinggi. Sehingga pada saat kami mengadakan reses, tetap kami memenuhi anjuran dari ketua gugus tugas COVID, bahwa tidak boleh lebih dari 35 orang kemudian dalam sebuah ruangan tertutup atau ruang tamu lah katakan begitu, tidak boleh lebih dari satu jam. Meski dengan keterbatasan, kualitas reses tetap dijaga, di mana masyarakat Kota Samarinda tersampaikan aspirasinya. Kata Puji Setiawati, yang juga istri dari wali Kota Samarinda Syarijaang itu, keinginan warga ada yang bergeser, terutama terkait masa pandemi COVID-19. Dan hasil resesnya perlu juga kami sampaikan, di masa pandemi kini ada sebuah kebutuhan yang bergeser. Kalau pada saat sebelum pandemi, biasanya jalan yang tidak bagus lah, kemudian air, kemudian listrik gitu ya. Nah sekarang ini sudah berbicara tentang konsumtif sekali, cara halal dasar bagi kehidupan. Pertama yang dibahas adalah masalah pendidikan. Nah, saat ini memang pulsa di subsidi ya dari pemerintah. Tapi ingat bahwa pulsa subsidi itu kan ada nomornya yang dikirim. Ya kan, misalnya saya punya anak tiga, SD, SMP, SMA, pulsanya masing-masing, nomor telponnya juga harus masing-masing, berarti nomor handphonenya kan berarti juga harus masing-masing. Nah, itu yang menjadi kendala dan hambatan di lalu. Selain masalah konsumtif seperti kebutuhan pulsa atau paket data, warga banyak mengakui tidak sanggup lagi membayar BPJS. Warga dengan BPJS kelas 3 berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi beban mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadi was sahabat Kaltim TV Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Partai Golkar terus bergerak menghadapi momentum pilkada yang berlangsung di 9 kabupaten dan kota se-provinsi Kalimantan Timur. Partai berlambang beringin itu menargetkan calon yang diusungnya 60 persen menang. Pilkada serentak se-Indonesia digelar 9 Desember 2020. Di Kalimantan Timur, Partai Golkar sudah menyiapkan diri menyambutnya dengan mengusung 9 kandidat ikut berlaga di 9 kabupaten dan kota se-Kaltim. Sebagai partai pemenang pemilu di Kalimantan Timur, Golkar ingin semua calon yang diusungnya menang dalam pilkada. Namun Golkar mengaku realistis dengan memasang target 60 persen atau setidaknya 5 pasangan calon berhasil menang. Saya rasa kita diberikan target adalah minimum 60 persen. Kami mengalami memberikan target minimum 70 persen. Kita bisa memenangkan pertarungan pilkada di 9 kabupaten dan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam adalah kita yang paling utama adalah berikhtia. Wajib berusaha semaksimalnya menggerakkan seluruh instrumen, elemen-elemen Partai Golkar untuk bisa berbaur bersama seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Persiapan Partai Golkar dengan menempatkan kader-kader Golkar sebagai saksi di tempat pemungutan suara. Kader-kader ini adalah bagian dari mesin politik Golkar yang disiapkan dalam setiap momentum politik, termasuk Pilpres 2024, Pilgub, maupun Pilwali dan Pilbub. Namanya adalah BSN Badan Saksi Nasional wajib dilaksanakan tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi seluruh Indonesia. Karena kita di sini adalah wilayah kita, adalah sekalimantan timur, maka kami wajib mengakamodir untuk menyiapkan saksi 10 kabupaten kota di setiap TPS yang melaksanakan kegiatan pilkada tahun ini. Dari 10, ada 9 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Itu wajib ada Badan Saksi Nasional yang diisi oleh keadaan-keadaan Partai Golkar di setiap TPS. Wajib. Kira-kira begitu. Calon-calon yang diusung Golkar di 9 kabupaten kota sekalimantan timur. Masing-masing di Kabupaten Paser, pasangan Dr. Fahmi Fadli dengan Haji Sarifah Masita Asegaf di Kota Samarinda, pasangan Muhammad Barkati, Darlis Patalongi, Kutai Kartanegara, Edi Damansyah berpasangan dengan Randy Solihin. Dan di Kabupaten Kutai Barat, FA Kiapan dengan Edianto Arkan. Sementara di Balikpapan, Golkar mencalonkan Rahmat Mas Uto Hari Ajis. Di Kota Timur, pasangan Mahiunadi dengan Lulu Kinsu, Berau, pasangan Seri Marawiah dan Agustan Tomo. Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh berpasangan dengan Yohanes Afun. Dan di Bontang, pasangan Neni Mornaini dengan Joni. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Polesta Balikpapan, bedah rumah, warga yang berada di tepi laut. Bedah rumah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Beginilah kondisi rumah Atini, warga Jalan Mula Warman RT20 Balikpapan Timur sebelum dibedah oleh Polesta Balikpapan. Bedah rumah ini dalam rangka membantu warga di tengah COVID-19. Selain rumah, Satlantas, Polesta Balikpapan juga membukakan warung untuk berjualan dan memperbaiki perahu milik Ibu Atini. Penyerahan rumah dilakukan oleh Kapolesta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi pada Minggu 8 November 2020 siang. Peduli sesama berbagi berkah yang menjadi program Polesta Balikpapan untuk membantu warga Balikpapan yang terdampak COVID-19. Dipilihnya Atini yang merupakan tulang punggung keluarga setelah suaminya wafat satu tahun lalu. Dengan adanya warung dan perahu sewaan, diharapkan Ibu Atini dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Setelah Balikpapan menemukan Ibu Atini, beliau ini tinggal sama kedua putranya. Suaminya sudah meninggal satu tahun yang lalu, kemudian sempat kita berbincang-bincang dan beliau menginginkan apa yang diinginkan, beliau ingin rumahnya direnovasi, direhab, kemudian punya kiosk, karena di sini Ibu Atini juga menyewakan kapal, perahu. Ada tiga perahu untuk masyarakat yang mau mancing. Di situlah biasanya Sabtu Minggu rame dan Ibu Atini ingin punya kiosk. Nah, kita bikinkanlah kiosk. Nah, ini modal pertama mudah-mudahan nanti lancar. Ada yang seratus, ada yang lima puluh. Kegiatan peduli sesama berbagi berkah ini akan terus dilakukan hingga nantinya perekonomian kembali tumbuh dan COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kalangan milenial rawan direkrut oleh kelompok terorisme dan radikalisme yang masih nyata pergerakannya di tanah air maupun di seluruh dunia. Untuk itu, perlu langkah-langkah pencegahan secara dini melibatkan semua pihak agar anak-anak muda Indonesia tidak jatuh ke dalam curang sesat yang mengacaukan negeri ini. Dari sejak kecil, warga Indonesia didorong memiliki sikap patriotisme membela tanah air. Bukan sebaliknya masuk dalam rekrutmen kelompok terorisme dan radikalisme yang membahayakan negara. Hal itu dipaparkan dalam sebuah acara diskusi di Samarinda, melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT, Bidang Pemuda dan Pendidikan Bekerjasama dengan Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT. Dua lembaga ini mengedukasi generasi muda dalam sebuah kegiatan lomba video pendek dan diskusi film di barum sebuah hotel di Samarinda. Tampak sejumlah pelajar SLTA menjadi peserta dengan tema Kita Indonesia. Tampak juga staf ahli bidang pol hukam Wahyu Widi Heranata membuka acara mewakili Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sejumlah pemateri adalah mantan narapidana teroris mitra BNPT Kurnia Widodo dan dari FKPT Kaltim, Dr. Sudirman. Saya mengapresiasi terhadap FKPT Provinsi Kalimantan Timur yang dimimpin langsung oleh Pak Jubaidi ini dan mereka sasarannya adalah kaum milenial, terutama pelajar SMA sederajat. Jadi karena untuk menangkal radikalisme dan terorisme ini harus sejak kini. Apalagi kita ikut bersama, kejadian-kejadian yang dahulu melibatkan banyak masyarakat terutama ibu-ibu dan anak. Dan anak-anak muda juga banyak yang melibatkan. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang sekarang yang saya apresiasi. Para pelajar antusias mendapat materi tentang terorisme dan radikalisme. Mereka juga menyadari eksistensi mereka juga terancam karena berpotensi direkrut menjadi anggota teroris. Targetnya adalah kaum milenial, pelajar-pelajar SMA dan sederajat. Mengapa? Karena memang salah satu target dari kelompok-kelompok radikal itu adalah pelajar. Itu targetnya. Jadi ini hanya kita bekali untuk bisa meng-counter, untuk bisa mengontrol. Sebetulnya adalah kita Indonesia. Satu Indonesia. Jadi salah satu penyeimbang. Mengkantra kelompok-kelompok sebelah. Kelompok-kelompok yang mengajarkan intoleransi. Mengajarkan radikal-radikal dalam berpikir diimbangi oleh ini. Namanya lewat video. Mengapa? Karena zaman sekarang hampir 24 jam. Anak-anak kita itu adalah dia tidak lepas dari media sosial. Jadi salah satu yang efektif itu adalah lewat media sosial untuk diseminasi informasi, mencegah paham-paham radikalisme dan intoleransi. Selama ini di Kaltim diketahui menjadi salah satu daerah tempat persembunyian para teroris. Hal itu terungkap sejak beberapa tahun silam, di mana dari benua etam ditangkap tersangka jaringan pelaku bom Bali. Di daerah ini juga pernah menjadi aksi teroris melempar bom Molotov di gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda. Pada 13 November 2016 lalu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah terus menyiapkan rencana Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan Presiden Jokowi Dodo di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kata Negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional sudah melangkah jauh mengajak stakeholder lokal mendata apa saja yang perlu dimasukkan dalam perencanaan regulasi yang bakal diterbitkan. Rencana detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Negara mulai dibincangkan serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan stakeholder di Kaltim. Melalui fokus grup discussion mulai dibicarakan rencana lahan Ibu Kota Negara yakni dengan luas keseluruhan 256.142,72 hektare yang dibagi seluas 56.181 hektare sebagai Kawasan Ibu Kota Negara atau KIKN dan 6.116,14 hektare sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahannya. Dalam FGD dimasukkan usulan-usulan kekayaan lokal termasuk perlindungan terhadap tanah adat dan juga Kawasan Perlindungan Satwa. Masukkan dalam FGD menjadi bahan terbitnya undang-undang maupun peraturan mengenai Ibu Kota Negara yang sedang disiapkan pemerintah. Rencana perpindahan Ibu Kota Negara tetap dilaksanakan pemerintah pusat walaupun mengalami penundaan akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat pelemahan ekonomi Indonesia. Rencana itu tetap berjalan terlihat dari semakin intensnya pemerintah pusat melakukan persiapan administratif maupun regulasi dengan melibatkan stakeholder di Kaltim. Kalau melihat ini sih, sepertinya kalau dari tata ruang juga sudah diatur ya tetap aja sih jalan untuk rencana IKN nggak ada penundaan mungkin ada ya tapi tidak pembatalan. Oh syah, ada sempat disimbung nggak bu? Kapan kira-kira mulai fisiknya dilakukan gitu bu? Belum ada tadi, jadi mereka fokus ke tata ruang seperti ini. Regulasi ya, regulasi ya. Dalam pandangan tim perumus ibu kota negara dari pemerintah pusat inilah saatnya Indonesia membangun kawasan perkotaan terbaik di dunia. Lantaran itu, persiapan perlu dilakukan dengan matang termasuk menerima usulan berbagai stakeholder di Kalimantan Timur. Jadi ini masih dalam tantaran teknis itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Nah justru kemungkinan-kemungkinan inilah yang sebetulnya yang kita bahas dengan semua stakeholder. Kemungkinan-kemungkinan itu berisi plus minus gitu kan. Nah itu yang kita diskusikan dengan stakeholder. Karena ini di Kalimantan Timur ini ruangnya tersedia dengan baik. Sangat memungkinkan sekali kita membentuk suatu kota yang luar biasa bagusnya. Dan negara kita ini kan kita sangat berpotensial memiliki kota yang sangat. Tim Kalimantan Timur, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kalimantan Timur. Yang pertama, jadilah sahabat Kalimantan Timur. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselok berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kalimantan Timur. Di balik sukacita tersambungnya jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter ternyata masih ada cerita lain yang membuat jembatan terpanjang di Kalimantan Timur itu baru sekedar menjadi ikon pajangan belaka. Pasalnya meski jembatan telah berdiri megah, belum ada akses jalan penunjang jika kendaraan ingin melewatinya. Tahap-tahapan pembangunan jembatan Pulau Balang sudah memasuki tahap akhir. Bahkan, 31 Oktober lalu menjadi catatan bersejarah bagi kalangan teknik sipil, karena mereka berhasil menyambung jembatan sepanjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter. Inilah jembatan terpanjang di Kalimantan yang menjadi ikon baru benua etam. Dibangun dengan anggaran 1,39 triliun, jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penunjang ibu kota negara baru yang telah ditetapkan Presiden Jokowi Dodo. Tapi sayangnya jembatan Pulau Balang masih memiliki kekurangan di sana-sini. Yang paling vital adalah belum tuntasnya jalan akses sehingga bisa dilalui kendaraan. Kalangan DPRD Kaltim menyoroti hal ini agar tidak menyerupai jembatan Abu Nawas yang pernah menjadi julukan jembatan di Kota Bangun Kutai Kartanegara. Alhamdulillah lah ya, sudah terjadi ya, sudah jalan jembatan. Sudah jadi, cuman ada sedikit hambatan. Tanggung jawab anggota DPR Provinsi khususnya unsur ketua dan Komisi 3 ya, supaya jembatan jalan penghubung. Jadi, alangkah sayangnya jembatan sudah jadi, tapi jalan penghubungnya belum. Mudah-mudahan ini jadi perhastian pemerintah lah ya, gubernur, provinsi, dan ketua DPR. Itu wajib tanggapannya. Jalan penghubung yang masih terkendala itu adalah jalan bentang pendek menggunakan APBD Provinsi Kaltim dengan panjang 1.807 meter dengan struktur rigid pavement. Kemudian ada juga pekerjaan lain yang belum kelar, yaitu gedung pusat informasi jembatan yang masih 80%. Jalan akses jembatan Pulau Balang diestimasi membutuhkan anggaran 927 miliar. Dengan trase jalan ke jembatan Pulau Balang melewati Riko, Pantai Lango, Pulau Balang, Tempadung hingga ke kilometer 13 Balikpapan sepanjang 40 kilometer dengan konstruksi pil slab sepanjang 5,35 kilometer. Saat ini telah terbangun badan jalan 4,4 kilometer di Tempadung Balikpapan. Tim Kaltim TV, Heriman, melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Harus kerjasama yang bagus. Banka tiram! Anwarin! Banka tiram! Anwarin! Banka tiram! Anwarin! Mardega! Mardega! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!